Pemirsa, dalam alam demokrasi rakyat memberikan mandat kepada pemimpin negara melalui pemilihan umum. Ini merupakan kontrak sosial. Melalui kontrak itu rakyat berkewajiban untuk membayar pajak. Sementara pemimpin yang terpilih melalui pemerintah berkewajiban untuk melayani kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Pemirsa, apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta Joko Widodo dan Yusuf Kalla untuk melayani masyarakat, khususnya di sektor transportasi dan juga penerangan, misalnya listrik, apabila mereka akan mendapatkan mandat rakyat pada Pilpres tanggal 9 Juli akan datang. Kita akan mendiskusikan hal ini bersama antara sumber yang sudah hari di studio, khususnya tim ekonomi dari Prabowo-Hatta, Derajat Bibo yang nanti akan bergabung dengan kita, juga tim ekonomi Yusuf Kalla Jokowi, yaitu Arief Budimanta, serta pengamat perlindungan konsumen Karunia Asyirahayu yang sudah bersama saya di studio pada kesempatan kali ini. Mas Arief, Mbak Karunia terima kasih bergabung bersama kami. Kita masih menunggu Pak Derajat Bibo, tapi prinsipnya presiden siapapun yang dipilih oleh rakyat punya janji yang harus ditepati. Strategi menepati janji yang paling utama, gimana Mas Arief? Strategi untuk menepati janji itu tentu saja melalui program-program yang realistis ya, tidak mengecat lakit. Kemudian yang kedua berbasis pengalaman empiris. Pak Jokowi Dodo punya pengalaman panjang, sangat dekat sama rakyat, menjadi wali kota, kemudian di DKI, begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla. Atas dasar itu, maka kemudian kita yang terkait dengan program kesejahteraan misalnya, ada program Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Pintar. Indonesia Sehat itu di Jakarta sudah dilakukan, di Solo sudah dilakukan, jadi tinggal mereplikasi ke level nasional. Begitu juga dengan Indonesia Pintar. Kita tahu misalnya di Jakarta sekarang khusus untuk sekolah yang negeri, dari SD sampai SMA itu sudah bebas penghutan dengan kartu Jakarta pintarnya itu. Indonesia kerja seperti apa? Kita meningkatkan kualitas daripada pertumbuhan ekonomi. Kita rancang dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, akan tercipta lapangan pekerjaan sampai dengan 15 juta lapangan pekerjaan baru nantinya. Oke. Kalau kita masuk kepada perlindungan publik khususnya di bidang sektor transportasi, ini kan Pak Jokowi banyak mengambil contoh penanganan transportasi di Ibu Kota Jakarta. Pertanyaannya sekarang Mas Arief, ketika transportasi publik itu bicara dalam skup nasional, apakah konsepnya bisa sama antara lokal Jakarta dengan nasional? Saya rasa kalau prinsipnya itu kan adalah bagaimana transportasi itu dapat dirasakan oleh masyarakat, kedatangannya secara reguler, kemudian yang kedua, apa namanya, nyaman, kemudian yang ketiga dia kemudian tepat waktu. Sehingga seluruh proses perencanaan dari penumpang, katakanlah seperti itu, itu sudah dapat diperkirakan sejak awal. Dan Pak Jokowi Dodo, kalau kita lihat di DKI, beliau sangat serius ya, menata transportasi di Jakarta, khususnya transportasi umum. Busway diperkuat, busnya diperbanyak, sehingga kemudian waktu tunggunya kemudian menjadi tidak lama, kapasitas angkutnya kemudian menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua, memulai yang namanya dengan Mass Rapid Transportation, MRT, yang bawah tanah itu, sebenarnya persoalannya MRT itu tersendat-sendat, karena memang pusatnya, membenah pusat yang selama ini tidak mendukung ya, secara maksimal. Jadi mungkin keseriusan itu menurut pandangan kami sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Dodo. Jadi kalau mau MRT lancar, harus jadi pemerintah pusat dulu. Dan yang paling penting lagi adalah transportasi yang publik, yang bagus, masal, begitu, itu juga dapat mempengaruhi yang kita sebut dengan stabilitas harga. Mempengaruhi pengelolaan terhadap inflasi, karena persoalan inflasi yang paling utama saat ini adalah persoalan distribusi barang. Karena transportasinya jelek, infrastrukturnya jelek, sehingga kemudian barangnya kemudian mungkin jadi busuk di jalan waktu antrian yang begitu panjang, misalnya di Pelabuhan Merak pada saat ini. Belum sampai ke Merak, Mas Arief. Kalau malam di atas jam 10 malam pun, jalur Jakarta Kebon Jeruk Tol Merak itu luar biasa menguji kesabaran. Tapi mungkin publik, Mbak Karunia, tidak bisa sesabar ketika supir truk itu mengantri di jalur menuju Pelabuhan Merak. Apa yang membuat publik merasa terrepresentasi keinginannya, khususnya dalam hal transportasi? Yang pertama adalah, kalau saya dengar tadi, bahwa kemacetan Jakarta tidak bisa disamakan dengan kota-kota lain, karena ininya agak berbeda. Dengan kota Surabaya misalnya, kota-kota besar di Indonesia, tentu mempunyai perbedaan masing-masing. Masalahnya sendiri-sendiri. Tapi Jakarta kan bisa jadi pilot proyek untuk memecahkan persoalan kemacetan. Betul, bisa. Tetapi kemudian yang terjadi adalah, yang saya lihat kemacetan di tahun 2014 ini semakin stuck. Jadi semakin memuncak. Terutama ketika pada, sekarang tidak bisa dibedakan pada jam-jam kerja, di luar jam-jam kerja, ataupun di luar jam pulang kerja pun tetap sama. Pertanyaannya begini, Mbak Karunia. Kalau misalnya konsep penataan transportasi publik yang diusung oleh Jokowi, ketika menjadi gubernur, kemudian sekarang maju menjadi presiden, apa yang harus Anda kertisi atas nama publik, agar konsep itu memang betul-betul bisa memberikan dampak kepada masyarakat kita. Bukan Jakarta, tapi nasional. Yang pertama adalah konsep transportasi yang berbasis masal. Jadi sekarang ini masih, saya memberikan gambaran di Jakarta, bahwa masih ada beberapa transportasi yang non berbasis masal, kayak angkot, mikrolet. itu sebenarnya tidak efisien untuk mengangkut orang ya, karena... Tapi masih banyak gitu. Tetapi kan pemintanya juga masih banyak, masyarakat juga banyak yang membutuhkan. Masih banyak bersiliberan. Tetapi lebih ideal kalau angkutan yang kecil atau mikrolet itu tidak untuk jalur ke kota, tetapi untuk pinggiran-pinggiran kota. Tetapi untuk di dalam kota itu adalah idealnya adalah yang berbasis masal, seperti Tarang Jakarta, Basway, kemudian MRT, Komuter Line, itu lebih ideal. Mbak Karunia, apakah Anda sudah mengamati konsep penataan sektor transportasi yang diusung oleh Capres-Capres kita? Kalau sekarang kita bicara bagaimana konsep yang diusung oleh Capres Jokowi dan Capres Yusuf Kala sendiri bagaimana? Kalau saya baru bisa mengamati konsep transportasi yang diusung oleh Gubernur Jokowi yang sekarang sudah maju menjadi Capres, calon presiden. Tentunya saya mengamati bahwa nanti Pak Jokowi tidak jauh berbeda dengan akan mengusung seperti konsep di Jakarta untuk membangun transportasi di kota-kota besar di Indonesia. Tidak jauh berbeda ini artinya bagi Anda adalah hal yang positif atau tidak? Artinya ini adalah hal yang positif, karena untuk memecahkan kemacetan Jakarta itu sangat susah sekali. Dari tahun ke tahun, Gubernur pun setiap ganti Gubernur. Tidak, belum ada. Saya bilang belum ada yang berhasil memecahkan kemacetan Jakarta. Ini persoalan klasik yang jadi PR siapapun Gubernur. Sebenarnya persoalan klasik yang terus-menerus menaun dan belum bisa diselesaikan. Tapi jangan lupa Mbak Karunia dan Mas Arief bahwa penduduk Jakarta juga tiap tahun makin bertambah. Oke, kita akan lanjutkan di sampai berikutnya. Kita berik dulu pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.